Intro Pertempat geruang pola kantor Gubernur Jambi pada Senin pagi 14 Maret 2022 Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri langsung rapat pemberitahuan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 Rapat ini bertunjuan agar para OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dapat menyiapkan data dan informasi terkait dengan laporan keuangan tahun anggaran 2021 Pada rapat ini dihadiri langsung dari PPK Perwakilan Jambi, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan selama 40 hari ke depan, PPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021 Ada OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi Dirinya berharap para OPD dapat menyajikan data dan informasi pada pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPK Dan secara rinci kita berharap termasuk juga mungkin PPK juga berharap bahwa kita agak bisa mempertahankan opini yang ke 10 kalinya, opini BTP tentunya Jadi hari ini ada arahan khusus langsung dari PPK kepada seluruh kepala OPD Termasuk juga penanggung jawab terhadap laporan keuangan Kaitannya dengan penanggulan kemiskinan, ada 16 OPD yang terlibat di sana Ini juga ada arahan-arahan khusus dari PPK Karena kita ingin melihat bagaimana programnya, bagaimana upaya penanggulan kemiskinan itu berdampak nyata di masyarakat Ini yang akan diperiksa oleh PPK Jadi bagaimana road mapnya juga diperiksa oleh PPK Tapi yang menjadi sangat signifikan adalah laporan secara laporan rinci terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah Itu akan berakhir sampai dengan akhir April Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bisa mempertahankan opini BTP yang ke-10 kalinya Dari Jambi, Reza Fenderiski, BUMU TV